Oke teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa untuk T di channel kita, oke? Langsung saja kita ke videonya Hai guys, jumpa lagi bersama saya Kurnyadi Oke di kesempatan kali ini kita sudah mau update lagi ya guys Di sini maksud saya update ikannya guys Jadi di sini saya tadi beli ikan ya Di sini ada ikan kapiat guys Nah ikan kapiatnya masih kecil banget Jadi kalau kita masukkan langsung ke tank sini Saya yakin guys bakal langsung diembat sama arowana dan pikuk bas Jadi di sini saya kan, akuarium saya kan disekat nih Nah kebetulan ikan oscar saya tuh gak terlalu doyan sama ikan hidup Jadi dia kan biasa saya kasih makan pelet sama udang rebon Nah jadi rencananya kita mau gabungin di bagian sini guys Nah saya gak juga tau guys kalau kita lepaskan di bagian sini Apakah ikannya bakal masuk ke sebelah sini Kita gak tau ya guys Yang jelas kemarin-kemarin ikan itu bisa lewat Karena di sini ikannya masih kecil sekali guys Dan ini guys ikannya ikan kapiat albino ya guys Terus ada ikan sapu-sapu albino juga ya guys Nah kalau untuk sapu-sapu mungkin tidak terlalu berbahaya guys Kalau digabung sama di sini Sama tank ini Tapi gue juga sedikit ngeri-ngeri banget ini guys Ngeri-ngeri sedap lah Kalau digabungkan ke bagian arowana sama pikuk bas Kalau untuk oscar sih gak terlalu galak ya Nah jadi kita bakal gabung ke bagian sini aja guys Bagian sini Nah bagian sini Kalau kita gabung ke sini Gue yakin nih si Kalau gak si arowana Dimangsa oleh pikuk bas Saya yakin nih Antara dua ini nih Kalau untuk si ikan oscar Saya jamin gak bakalan mangsa ikan hidup nih Karena kemarin-kemarin Saya sudah melatih ikan oscar saya tuh Memakan jepelet sama Sama udang rebon Jadi kita bakal Masukin sebelah sini aja guys Nah Oke Ini kita gak perlu Perlu klimatisasi dulu ini guys Langsung aja guys Buka Buka ini karetnya Langsung masukin guys Sorry ya guys Ini yang gue Cuma bisa Pakai tangan aja guys Karena tripod saya udah Udah patah guys Jadi gak bisa Stand by ya Kameranya Tuh Oke guys Udah lepas guys Tapi gue cuma bisa Pakai satu tangan Gimana ini guys Kalau di kayak gini Gue takut Ini Bakal Ini ya Tumpah nanti guys Jadi biar hati-hati Kita Posisikan kamera Dulu Kayak gini Tapi ini airnya kotor banget guys Gak bisa kita masukin Kayak air-airnya Ini harus Harus pakai tangan ini guys Gimana nih ceritanya Nah Kalau kita ambil Kayak gini Gue yakin nih Airnya bakal Tumpah ini guys Jadi kita Kita taruh aja Di atas dulu Disini ya Biar Gak tumpah Kalau tumpah Nanti bakal Masuk ke tank juga nih Saya yakin nih Gak bisa nih Yakin Gak bisa Aduh Gimana ini guys Ternyata bisa juga nih guys Nah kita ambil Sepu-sepu albino dulu guys Gimana nih Gimana nih ikannya guys Nah ini Sudah dapat nih Sepu-sepu albinonya Mungkin cara saya Masukin ke tank Salah ini guys Jangan ditiru ya Adegan seperti ini Ini ikannya Bisa Stress ini guys Nah Untuk ikan Sepu-sepu Gak papalah Stress juga gak papalah Nah guys Nah ikannya guys Nah Ini Sepu-sepu albino ya guys Nah memang agak Sedikit warna merah ini Jadi kita langsung aja Disini ada Sedikit Lubang Nah kita masukin aja Dalam Nah guys Sudah masuk guys Dan kita lihat guys Si Oscar Mang Si Oscar guys Dan Ternyata aman guys Aman Tuh Untung gak kita masukin Kayak sebelah sini Kalau sebelah sini Langsung dihajar nih Sama si Si pikuk bas Nah Tuh Si pikuk bas tuh Ngeliatin tuh Ngelotot tuh Tuh guys Nah tuh Wis Gawat guys Gawat Tinggal mulut Tinggal mulut kesana guys Tapi gak apa-apa guys Kayaknya ini Aman guys Untuk ikan Ikan sapu-sapu albino kita Karena Saya tahu Saya Saya tahu pasti Bahwasannya Ikan Oscar saya tuh Gak bakalan Mangsa Ikan sapu-sapu guys Tuh Tuh Tapi bahaya juga guys Bahaya guys Bahaya guys Bahaya guys Tuh si Si pikuk bas guys Nah ternyata aman guys Sudah titik aman pertama guys Ternyata aman ya guys Nah Tapi masih Was-was juga ini guys Was-was juga nih Si Si ini Tuh Kalian bisa lihat sendiri tuh Si arowana tuh Kalau kita masukkan Sebelah sini Saya yakin nih Langsung diembet Kalau gak Ikan Ikan pikuk bas Pasti diembet sama Arowana guys Ini Kecil banget guys Kalau ditelan sama arowana Langsung habis ini Oke guys Sekarang kita Masukkan ikan Kapiatnya lagi guys Kita ambil Jadi saya sarankan Jangan Pakai Cara saya ini guys Karena Ini cara yang salah ya guys Oke Nah ini ikan Kapiatnya guys Nah Kita gak tau guys Ini Nanti bakal dimangsa Atau enggak Mudah-mudahan aja Enggak ya guys Oh oh Jatuh guys Guys Jatuh guys Ikannya jatuh Aduh Jatuh guys Udah Kita masukin aja guys Tuh Tuh guys Kayaknya aman guys Oh Hampir saja guys Tuh Tuh Hampir saja guys Hampir saja guys Nah Hati-hati Hop Oh oh Bahaya ini guys Bahaya nih Kapiatnya Ini bisa Ini bisa-bisa Kalau Dia lewat ke Bagian sini Bisa langsung Disambar Sama Sama Pikukbas Sini guys Tapi kayaknya guys Si Si Oscar guys Si Oscar guys Nah Tapi kayaknya aman Ini guys Si Oscar juga Gak mangsa Ini guys Saya tahu pasti nih guys Kalau Ikan Oscar Saya tuh gak 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 suka sama Ikan hidup guys Gue yakin nih Kalau Ikan Ikan kapiatnya Lewat ke sini Dapat dari samping Pasti Bakal Langsung Dikejar nih Sama Sama Pikukbas guys Mudah-mudahan aja Aman ya guys Mudah-mudahan aman Mudah-mudahan aman guys Nah Kayaknya aman ini guys Kalau Dilihat dari Ikan Oscar Aman guys Karena Gak terlalu Diincar Sama Sama Oscar Cuman Diincar Sama Pikukbas nih Tuh Tuh si Pikukbas tuh Galak banget guys Jangan sampai ya Ikan Ikan kapiatnya Kalau lewat ke sini Pasti langsung disambar guys Langsung habis Tuh Tuh masih oke ya Oh Hampir saja guys Hampir saja guys Hampir saja Tadi gue kira Dia mau Masuk ke sebelah sini guys Ternyata gak guys Aman ya Kayaknya Tuh Aman Aman ya Aman 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 guys Untuk Ikan Oscar nya Gak Terlalu galak ya Gak ngebully juga Meskipun Tadi Awalnya Agak sedikit Mau ngebully Sedikit doang Dan Kita lihat ini guys Perkembangannya Mudah mudah-mudahan Mudah-mudahan aja Selamat ya guys Ini karena Ikan kapiatnya Masih kecil banget guys Kemarin-kemarin sih Kita punya kapiat ya Tapi Sudah mati guys Karena tank saya bocor Saya pindahin ke tank yang kecil Ternyata kapiatnya Terlalu mudah Untuk dibully guys Jadi Akhirnya mati guys Dan Untuk sekarang Kita beli satu Coba beli satu dulu Karena gak Gak ada yang Ukuran besar Cuman ada yang Ukuran kecil Kalau ada sih Udah gue beli tadi Ini karena Ukurannya Masih kecil Terus Disini juga Ada Sapu-sapu Albino ya guys Meskipun Sebenarnya Saya sudah Sudah punya Ikan sapu-sapu guys Tuh Kalian bisa lihat Disini nih Tuh Disana tuh Ukurannya Lebih kurang Tiga jari Dan Di bawah Sudut sana Juga ada tuh Tuh Gak kelihatan ya Gak terlalu kelihatan Tuh disana tuh Ada juga tuh Lebih kurang Dua jari setengah guys Tuh Kalian bisa lihat Tuh ikan sapu-sapu saya tuh Hampir Hampir sama besar Sama kepiat Maksud saya Pikuk bas Nah Itu guys Itu yang Tiga jari Yang disana Tiga jari Yang disini Dua jari setengah Nah Kita tambahin Yang Albino guys Karena Kita pakai Wallpaper Warna Gelap ya Warna hitam Jadi kalau Pakai Sapu-sapu Albino Biar kelihatan guys Karena Ikan Sapu-sapu Yang warna gelapnya Gak kelihatan guys Karena Ini ya Wallpaper yang kita gunakan Warna gelap Sapu-sapunya juga Warna gelap Jadi gak kelihatan Nah Kita lihat ini guys Kapiatnya sudah mulai aman guys Sudah mulai aman Sudah menyesuaikan diri Kalau dimangsa Sama pikut bas Langsung habis nih guys Jangankan Sebesar ini Dua kali ini aja Bisa habis guys Tuh Si Oscar guys Si Oscar Tapi ya saya yakin Si Oscar gak bakalan Memangsa Kapiatnya Karena Saya sudah Menghilangkan Sifat predator Pada ikan Oscarnya Jarang sekali Saya kasih makan Ikan hidup Untuk ikan Oscar Tetapi Saya menggunakan Pelet sama Udang Rebon Itu warnanya Ngejaring banget ya guys Tuh Ukuran jumbunya Ukuran jumbu Tuh Si arwana Kalau dilihat nih Si arwana nih Udah 4 jari guys Nah Tuh kelihatan ya Lebih nih Lebih 4 jari nih guys Nah Kalian bisa lihat sendiri Arwana aja Itu Segede itu Ukurannya lebih Lebih kurang 4 jari guys Nah coba tebak Ukuran Oscarnya guys Kira-kira berapa jari guys Kalau kita Nah Tangan saya aja Kecil nih guys Nah Kecil guys Kira-kira berapa jari guys Nah Tuh Kelihatan ya kan Nah Tuh 4 jari aja lewat Nah Itu kan dilihat dari Luar tank ya Kalau kita ambil Itu Kira-kira Berapa jari guys Di video sebelumnya Saya pernah bahas guys Berapa Oke guys Sampai disini dulu Video kita hari ini Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah Dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru Dari saya tentunya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Dadah